Kita sambung ke Pak Arim Nasim ini ya Dari perspektif yang tentunya juga menarik untuk kita beda ya Bagaimana terkait dengan pandangan dari ekonomi syariat Islam kan gitu ya Jadi tadi Pak Darioko sudah menyinggung ya Bahwa masih terngiang-ngiang kalau manusia itu berserikat dalam tiga hal ya Ada air, kemudian ada padang rumput, dan juga ada api yang disitu termasuk energi Nah ini untuk keluar dari sengkarut utang dan juga pengelolaan terkait dengan kelistrikan Di dalam ekonomi syariat Islam itu seperti apa Pak Arim Nasim? Silahkan bisa dibawarkan kepada kita semua Bisa dinyalakan Pak? Unmute Mas Ian Baik, terima kasih Mas Anif, Pak Ahmad Darioko, dan Pak Ejian Ori yang saya hormati Alhamdulillah Pak Darioko kita kemulasi Assalamualaikum Pak Arim, Pak Doktor Ya, baik sekarang waktu singkat saya mohon izin sedikit share ya Supaya fokus Silahkan Pak Arim Lebih jelas ya kan Jadi kalau Kalau kita Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Darioko Jadi Kekeliruan Pengelolaan listrik itu kan sebenarnya Kekeliruan di paradigma Dan kekeliruan di teknis Teknis dalam artian Nigeria Di paradigma Kalau kita bicara Konsep pengelolaan listrik Dalam Islam Atau sistem ekonomi Islam Itu ada Dua saya kira yang harus diperhatikan Yang pertama Paradigma pengelolaan listrik itu Itu adalah paradigma itu riayah Di paradigma riayah Artinya riayah itu adalah Mengurus Memberikan pelayanan kepada siapa Pada masyarakat Pada rakyat Dan yang kedua Tentu Islam juga sangat tetap Kaitannya dengan profesionalisme Karena itu dalam mengelola Ketika diserahkan Ke perusahaan UMN Kalau dalam Islam Nanti masuk dalam kategori Badan Islam Milih umum Tetap dengan memperhatikan Kaedah Kaedah Profesionalisme Dan tentu terbebas dari korupsi Kita lihat yang pertama Secara Desial Secara rinci Saya ingin menyampaikan Secara fakta ekonomi Dan bagaimana Kedua hukum Islam Sistem ekonomi Islam Memandang terkait dengan Masalah listrik Atau energi ini Kalau kita bicara Secara fakta ekonomi Energi atau listrik itu Merupakan barang publik Kenapa disebut barang publik? Karena Dalam konteks hukum Permintaan Penawaran Listrik ini Masuk kategori Barang yang Inelasi sempurna Artinya Inelasi sempurna itu Kita tahu Berapapun Orang akan beli Kenapa? Karena kebutuhan pokok Nah Kalau ini diserahkan Pengelolaan Pada swasta Dengan para Paradigma bisnis Ambiar Ini ancur Kenapa? Kalau swasta Pasti paradigma Itu adalah Untung-untung Maka dia akan Mengambil Keuntungan Secara Sebesar-besarnya Tidak peduli Rakyat Masyarakat Kesulitan Karena yang dipikirkan Oleh mereka itu Untung dan untung Nah karena itu Secara ekonomi Fakta ekonomi Kalau barang yang masuk Dalam kategori barang publik Itu harus dikuasai Oleh negara Kenapa? Karena negara lah Yang nanti Sebagai wakil Dari rakyat Itu akan Menentukan harga Kalau ditetapkan Dimiliki oleh negara Berapapun harganya Sebenarnya Nanti kembali Kepada rakyat juga Itu kan? Kenapa? Mau didual murah Yaitu pelayanan Didual dengan harga pokok Juga nanti hasilnya juga Untuk negara Kembali juga Kepada rakyat Untuk pelayanan Dijual dengan harga Untung juga Lagi-lagi Yang menikmati Negara dan rakyat Kalau itu Paradigma yang benar Dikuasai oleh negara Tapi kalau diseraskan Kesuasta Ketika ada keuntungan Pasti yang menikmati Itu keuntungan Kesuasta Nah itu yang pertama Dari sisi Fakta ekonomi Nah ternyata Ini sejalan Fakta ekonomi ini Sejalan dengan Prinsip Islam Dalam Memelola Masalah Barang yang masuk Dalam kategori Milik umum Kalau tadi Dalam persepsi Ekonomi Barang publik Kalau dalam Islam Itu disebut Milik publik Tadi hadisnya Sebagian sudah disampaikan Lepada Rokok Rasulullah bersada Dalam hadis Yang umum itu Anasuh Manusia Kalau manusia Berarti muslim Dan muslim Kesana berserikat Tapi ada hadis lagi Yang lain lagi Al-muslimuna Berarti fokus ke muslim Tapi hadis ini Kalau kita lihat Konteknya Dalam sistem Islam Itu Pelayanan terhadap Rakyat itu Tidak dibedakan Muslim dan non-muslim Selama dia adalah Warga negara Yang kita sebut dengan Al-Qimah Maka anas itu Lebih luas Jadi Semua bersama-sama Memiliki Nah Karena itu Dalam hadis ini Kita bisa mendapati Bahwa Kalau energi listrik Itu adalah Milik publik Wajib dikelola Oleh negara Jadi pemiliknya Itu bukan negara Pemiliknya itu Rakyat Cuman Tidak mungkin kan Kalau dalam kontek Indonesia 27 rakyat Indonesia Sama-sama mengelola Tidak mungkin Nah hubungi syarat Kemudian memberikan Amanah Pengelolaan barang Yang masuk dalam Kategori publik Milik umum Itu dikelola Oleh negara Sebagai wakil Dan umat Jadi listrik ini Energi Atau Kadi yang terkait Dengan kelistrikan Yang merupakan Milik umum Itu adalah milik publik Bukan milik negara Jadi negara Hanya sebagai pengelola Dari wakil rakyat Nah Karena itu dalam Islam Nanti Peran negara Dalam Sistem ekonomi Islam Kaitannya dengan PLN atau energi Itu dua Pertama Dia sebagai regulator Yang kedua Sebagai pelaku Nah kita itu kan Sudah dicetopi Dengan pemikiran Pemikiran sekuler Liberal Saya pernah ketika Kuliah Masuk S3 itu Ada Dosen Memberikan kuliah umum Itu Bahasanya seolah-olah Manis Padahal sesat Menyesatkan Apa yang saya katakan Bahasanya manis Gini Dia bilang gini Ini Sekarang orangnya itu Jadi salah satu Pengelola di Departemen Agama Kaitannya dengan Keuangan Haji Dia gini Ketika kuliah Negara itu Harus fokus Ngurus rakyat Itu bahasa dia Karena itu Urusan bisnis Serahkan ke swasta Supaya apa? Supaya tidak Campur aduk Antara Bisnis dengan Ngurus rakyat Ini kan seolah-olah Bahasanya manis Seolah-olah Negara Fokus ngurus rakyat Bisnis Serahkan ke swasta Nah sekarang Pertanyaannya Negara ketika Ngurus rakyat Modalnya dari mana? Kalau sumber-sumber dayanya Kemudian urutan yang terkait Dengan Sumber daya ekonomi Itu diserahkan ke swasta Nah di dalam Islam Tidak seperti itu Di dalam Islam Negara itu ya Sebagai regulator Yaitu sekolah negara Yang nanti Menjalankan fungsi rakyat Dan sekaligus juga Sebagai kelaku Nah kelakunya Inilah yang disebut Dengan Dalam sistem ekonomi Islam Itu adalah Badan usaha milik umum Kalau itu Kontaknya itu Tadi masuk dalam Kategori Barang milik umum Tapi kalau bukan Badan usaha milik umum Ada juga dalam Islam Badan usaha milik negara BUMN Nah Apa yang dilakukan oleh Kegiatan BUMN ini Badan milik umum ini Ini riset Eksplorasi Pengolahan Dan distribusi Semuanya kemudian Dikelola Dengan satu Kesatuan Nah tadi sudah disampaikan Oleh Pak Daryoko Justru di Indonesia Yang awalnya Sudah mengikuti Pola seperti ini Kesatuan Itu kemudian Dianbanding Dengan Pesan dari IMF Setelah dilakukan Letter of Intent Tahun 1998 Ketika Kita terjebak Pada krisis Yang akhirnya Sudah masuk IMF Memberikan bantuan Untuk menyenangkan krisis Tapi dibalik Bantuan itu adalah Ada agenda Yang tersembunyi Dan juga Terang-terangan Sebenarnya Yang berbahaya Yang terkait Dengan kipatisasi Atau liberalisasi Yang menjadi fokus Malah justru Barang-barang Milik publik Listrik Dan BPN Nah itu Dari sisi Pengelolaan Bagaimana Paradigmanya Kaitannya Dengan Distribusinya Jadi Kalau Kaitannya Dengan Energi Secara umum Kalau listrik Kan Saya gak tahu Mungkin Apakah listrik Juga bisa Di ekspor Keluar negeri Atau Bisa di ekspor Ini konteknya Energi Kalau konteknya Memenuhi Kebutuhan Dalam negeri Itu orientasinya Itu adalah Orientasi Pelayanan Tadi Tidak Boleh Berorientasi Labak Tapi Melayangkan Pelayanan Publik Ini Merupakan Representatif Tugas Dan Tanggungjawab Negara Sebagai Pemimpin Terhadap Rakyat Dalam hadis Disebutkan Seorang Pemimpin Kepala Negara Itu adalah Pembala Dan Dia Bertanggungjawab Untuk Apa Untuk Memberikan Kehidupan Kepada Gembalaannya Kepada Rakyatnya Nah Itu Konsep Distribusi Dalam konteks Dalam negeri Konsep Yaitu Kelayanan Kepi Ayah Nah Kalau Menjual Keluar Misalnya Energi Minyak Atau Muki Juga Lisi Kedepan Baru Disini Digunakan Paradigma Untung Buki Oleh Kalau keluar Harus Nyari Keuntungan Nah Hasil Keuntungan Itu Dikembalikan Ke dalam Buki Untuk Kepentingan Rakyat Nah Itu yang Pertama Ini dari Sisi Paradigma Jadi Paradigma Pengelolaan Ristik Di dalam Islam Itu adalah Paradigma Terhadap Rakyatnya Bukan Paradigma Bisnis Karena itu Saya keren Sejalan juga Dengan apa yang Sampaikan Pada Dari Ini Listrik Ini Dalam Bahasa Ekonomi Tadi Infrastruktur Yang Yang Itu Sebenarnya Tidak Boleh Untungannya Itu Hanya Untung Rugi Tapi Harus Dilihat Manfaatnya Secara Umum Mungkin Secara Finansial Secara Kasat Mata Rugi Tapi Benefit Untungan Yang Didapatkan Dari Orang Menggunakan Listrik Pemanfaatkan Listri Itu kan Luar Biasa Tidak Bisa Diukur Hanya Dengan Materi Walaupun Bisa Kalau Dimaterikan Contoh Kita Kita Bisa Berkumpul Jum Kalau Tidak Ada Listrik Itu Tidak Mungkin Coba Bayangkan Berapa Pengematan Yang Dilakukan Dengan Pertemuan Ini Dengan Jum Ini Kalau Kita Gunakan Pertemuannya Itu Luring Itu kan Biayanya Lebih Besar Ini Pengematan Ini Sepertinya Itu Kalau Konteknya Itu Adalah Infrastruktur Tadi Jadi Bukan Uang Standarnya Itu Jadi Benefit Itu Tadi Ada Post Benefit Bukan Sama Tama Itu Yang Pertama Yang Terkait Perubahan Paradigma Jadi Kalau Kita Ingin Menyelesaikan Problem Kelistrikan Memang Harus Ada Perubahan Paradigma Dari Paradigma Bisnis Dalam Menolong Listrik Menjadi Paradigma Riaya Paradigma Pelayanan Terhadap Rakyat Yang Kedua Islam Juga Tidak Membiarkan Ketika Ditolak Dengan Paradigma Riaya Bukan Berarti Tidak Memperhatikan Prinsip Nijerial Yang Sehat Karena Itulah Rasulullah Menegaskan Bahwa Pengelolaan Itu Harus Profesional Dalam Salah Satu Hadis Disebutkan Ciri Profesional Itu Adalah Serahkan Sesuatu Pada Akhirnya Rasul Menyatakan Tidak Bunya Al-Aman Bahwa Kata Rasulullah Jika Amanah Telah Diasyakan Tunggulah Sang Tunggulah Kesancurannya Kemudian Sahabat Bukanya Bagaimana Bentuk Menyanyakan Amanah Itu Kata Rasulullah Jika Urusan Diserahkan Kepada Bukan Aslinya Maka Tunggulah Kehancurannya Itu Dari Sisi Profesionalisme Maka Di Dalam Tidak Ada Nanti Yang Mengelola BUMN Urusan Telekom Urusan RISD Pemain Roker Yang Tidak Mengerti Masalah Itu Oh Tapi Nanti Kita Kasih Pelatihan Dewan Komisaris Semua Akan Diserahkan Kepada Sesuai Dengan Akhirnya Itu Yang Pertama Yang Kedua Profesionalisme Duga Ditandai Dengan Tidak Ada Korupsi Dan Solusi Nah Tadi Kan Ternyata Saya kira PLN Itu Korban Dari Kerijakan Yang Pernah Sampaikan Dari Dari Kau Duga Bagaimana Mungkin PLN Yang Tidak Menggunakan Listrik Yang Dihasilkan Dari Proyek Netusuar Yang 35.000 Megawatt Itu Tidak Dipakai Tapi tetap Itu harus Ditanggung Biayanya Mau dipakai Atau tidak Itu ditanggung Oleh PLN Ini kan Nggak mungkin Ini bisa Terjadi Kesepakatan Seperti Seperti ini Kalau di dalamnya Tidak ada Korupsi Tidak ada Korusi Di antara Siapa Di antara Pengambil Ketijakan Dengan Perusahaan Suasa Tadi Nah Rasul Dengan tegas Kaitannya Dengan Korupsi Ini Terlalu Banyak Hadis Yang Ini salah Satunya Siapa saja Yang kami Angkat Dan telah Diberikan Gaji Maka Pemberian Selain Dari Gaji Itu adalah Gulul Maka Di dalam Islam Hadiah Yang diberikan Kepada Para Pejabat Itu Masuk Dalam Kategori Gulul Masuk Dalam Kategori Korupsi Itu Hadiah Apalagi Nyata-nyata Itu adalah Suab Rasul Menyatakan Rasul Melaknat Yang Menyuap Penerima Suab Dan Calok Yang Perantara Suab Jadi Itu Saya kira Mas Dari Dua aspek Saya Lihat Kalau Kita Ingin Menyelesaikan Problem Kelistrikan Secara Tuntat Menurut Perspektif Islam Dan Ini Sesuai Dengan Kitarah Manusia Pembenahannya Dua Tadi Aja Secara Pertama Rubah Para Bigma Dari Para Bigma Bisnis Ke Para Bigma Bik Ayah Yang Kedua Kelola Secara Profesional Dan Bebas Dari Korupsi Dan Kepentingan Kepentingan Pribadi Itu Terima kasih Waalaikoum 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 Waalaikoum